Kita beralih ke kabar seputar haji Timuas yang dipimpin Mohaimin Iskandar. Maksud kami pemirsa, masuki tanggal 11 sulhija malam Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Hoylil Komas. Terus memantau jalannya pelaksanaan ibadah haji. Menteri Agama melihat langsung kepadatan jamarat dimana sebagian jamah haji dari berbagai penjuru dunia. Kepemirsa, Menteri Agama melihat langsung kepadatan jamarat dimana sebagian jamah haji dari berbagai penjuru dunia tersebut mabit atau menginap di sana. Namun hal tersebut tak menghalangi niat untuk menyempurnakan ibadah. Usai menelesaikan lemparan ke pilar Ula, Wusto, dan Akobah, Yakut melakukan doa sejenak dan menyapa para jemaah Indonesia. Para jemaah dengan semangat menyerbu sang Menteri untuk bersalaman. Menteri Yakut dengan sabar memenuhi permintaan jemaah termasuk jemaah disabilitas. Ia juga mengapresiasi petugas haji yang tak gentar menghadapi gelombang jemaah yang sangat besar. Sekarang harus menyampaikan rasa senang dan kekaguman saya pada teman-teman petugas haji yang luar biasa. Di saat yang padat seperti ini masih kelihatan semua petugas BPH kita. Untuk bukan hanya BPH saya kira semua petugas pelayan jemaah haji itu sikap dan masih bersemangat. Luar biasa, kemudian ini menjadi pahala tambahan bagi selain haji yang mampu. Terima kasih. Terima kasih.